Heiho Pop Gengs, jumpa lagi di channel Daftar Populer. Betapa beruntungnya Nobita ya, punya sahabat setia seperti Doraemon. Berkat kantong ajaib berisi alat-alat canggih yang dimiliki robot kucing itu, semua keinginannya bisa terwujud dengan mudah. Ternyata, beberapa alat-alat canggih dalam dunia kartun ini, kini sudah ditemukan di dunia nyata lho Pop Gengs. Berikut ini, Daftar Populer sajikan sejumlah alat Doraemon yang sudah diperjual belikan di dunia nyata. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Senter Ajaib Hayo, siapa nih yang ukuran tubuhnya semampai alias semeter gak sampai? Pasti kamu minder kan karena sering dijadiin bahan olok-olok kan? Tentu aja, kamu sangat berharap bisa memiliki senter ajaib agar tubuhmu bisa tinggi dalam sekejap. Sebuah perusahaan asal Jepang memproduksi senter yang bentuk, ukuran, bahkan fungsinya sama persis dengan senter ajaib milik si Doraemon. Senter yang diberi nama Sringray ini dilengkapi dengan tombol pada sisinya, yang jika ditekan, lampu LED akan menyala dan menghasilkan suara musik. Coba deh kamu pegang senternya, kemudian arahkan cahaya senter ke arah kartu Remy yang ada di tanganmu yang satu. Gerak-gerakan tangan kamu sambil meremas emas kartu tersebut. Setelah itu, buka tanganmu dan lihatlah kartu itu ukurannya mengecil. Selanjutnya, pegang tiga kartu yang bergambar Doraemon. Kemudian arahkan cahaya senter di balik kartu tersebut selama beberapa detik. Lalu, balik kartunya dan lihatlah ukuran Doraemon pun mengecil. Pop Gengs, kamu bisa mencoba perangkat ini sebagai trik sulap. Selamat mencoba ya! Baling-baling bambu Siapa sih yang gak kesel jika kejebak macet parah di jalanan? Jika ini terjadi, solusinya adalah sabar menunggu sampai macet terurai atau mencari jalan alternatif. Namun, gini Pop Gengs, gak perlu khawatir lagi dengan gemacetan. Karena telah ada jackpack yang fungsinya itu mirip dengan balik-baling bambu Doraemon. Nah, balik-baling ini adalah roket mini yang dipasang di pundak, lalu dilengkapi balik-baling kecil di atas kepala berbahan bakar hidrogen peroksida. Arah terbangnya itu bisa dikontrol menggunakan stick yang digenggam. Sayangnya, meski sudah diperjual belikan, namun Jackpack Aviation yang memproduksi alat ini gak sembarangan menerima pembeli dengan alasan keamanan. Terlepas bahwa mereka punya cukup banyak uang ya. Hmm, sepertinya kamu harus latihan dulu sebelum bisa membeli alat ini. Konyaku Ketika kalian traveling ke luar negeri, biasanya yang jadi kendala adalah bahasa untuk komunikasi, kan? Hmm, bener. Doraemon saat berpetualang ke negeri asing, ia akan memanfaatkan Konyaku yang memiliki kemampuan menerjemahkan segala jenis bahasa. Di kehidupan nyata, fungsi Konyaku sudah bisa digantikan dengan aplikasi Google Translate. Iya sih ya. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi, aplikasi terjemahan semakin berkembang. Gak perlu lagi diketik, PopGangs. Cukup suara direkam dan terjemahan langsung bisa didengar di telinga. Seperti pada aplikasi Google Pixel Buds, penerjemahan besutan Google, ada pula aplikasi Translate Voice, Easy Language Translator, Pons, dan lain sebagainya. Hmm, berarti sekarang kendala traveling bisa dibajat ya, PopGangs. Mekanik Maker Mau punya kapal peran, tinggal print. Gak perlu repot-repot ngeluarin duit buat beli itu semua. Ya, begitulah ketika Nobita menginginkan suatu barang. Maka Doraemon akan mengeluarkan alat bernama Mechamaker dari kantong ajaibnya. Alat tersebut mampu mencetak benda apapun dalam bentuk 3 dimensi. Seiring dengan perkembangan teknologi nih, PopGangs, Mechamaker kini sudah jadi kenyataan. Namanya adalah printer 3 dimensi. PopGangs cukup masukkan desain gambar pada komputer CAD, maka printer akan mencetak objek 3 dimensi, menggunakan sejumlah material. Biasanya ya, printer 3D digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang desain atau arsitektur. Wah-wah, canggih betul ya. Hmm, PopGangs, biasanya merasa jenuh kan ketika melakukan perjalanan jauh? Coba deh kamu bayangin, jika Doko Demodor alias pintu ajaib Doraemon itu betulan ada. Wah, pasti seru banget ya. Cukup hitungan detik, sudah bisa berpindah ke tempat manapun yang kita mau. Eits, sekarang gak perlu berhayal lagi, karena pintu kemana aja alias pintu ajaib sudah nyata adanya. Pintu yang dikembangkan oleh VR Zone Project ICANN memanfaatkan kacamata berteknologi virtual reality. Meski gak benar-benar berkunjung ke destinasi yang kamu inginkan, namun PopGangs dapat merasakan sensasi yang sangat menyerupai tempat tersebut. Wow, bisa keliling dunia nih tanpa ngeluarin duit? Ah, tapi aku maunya sama yang nyata, gak mau sama ilusi. Iya, hehehe. Nah, PopGangs, kira-kira alat Doraemon apa lagi ya yang sudah jadi kenyataan saat ini? Kalau kamu tahu, yuk ditulis di kolom komentar ya. Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!